Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 10 5G jadi handphone ini kasusnya adalah bootloop hanya tampil pada logo Redmi saja tidak ada tampilan loading MIUI ataupun bisa masuk ke tampilan menu untuk kasus bootloopnya kita akan menangani dengan langkah awal caranya kita masuk dulu ke recovery mode tekan volume atas dan tombol power sampai handphone ini mati ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume atas kemudian kita tekan lagi tombol power sampai handphone ini menyala jika sudah menyala di logo Redmi lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode kemudian kalau handphone sudah masuk ke recovery mode kita bisa melepaskan tombol volume atasnya selanjutnya kita bisa memilih menu web data dengan menekan tombol volume bawah langsung kita tekan volume bawahnya kita arahkan ke menu web data untuk OK-nya tekan tombol power saja kemudian kita turunkan lagi ke menu web all data dengan tombol volume bawah tekan tombol power lagi untuk OK kemudian turunkan ke menu confirm dengan menekan tombol volume bawah Tekan tombol power lagi untuk OK nya Ada proses swiping data di sini Kalau sudah selesai akan muncul keterangan data wiped successfully Lalu kita bisa kembali ke menu awal dengan menekan tombol power Kemudian kita pilih lagi menu reboot dengan menekan tombol power Lalu kita pilih menu reboot to system dengan menekan tombol power lagi Maka handphone akan otomatis restart Kemudian handphone akan menyala lagi Dan kita tunggu saja apakah ada tampilan loading logo MIUI atau tidak Jika ada tampilan loading logo MIUI Berarti bisa kita pastikan kondisi bootloopnya sudah bisa kita sembuhkan Hanya dengan melakukan wipe data via recovery mode Jadi kasus di awal adalah seperti ini Hanya bootloop di tampilan logo Redmi saja Kemudian setelah kita lakukan hard reset atau web data via recovery mode Sekarang ada tambahan logo lagi Yaitu logo loading MIUI Yang artinya jika sudah muncul tampilan logo MIUI seperti ini Bisa kita pastikan kasus bootloopnya sudah sembuh Tinggal kita tunggu saja sampai Sampai proses loadingnya selesai Namun apakah handphone bisa masuk ke tampilan menu atau tidak Kita tidak tahu Kita tidak tahu nanti bisa jelas ketika handphone sudah selesai proses loadingnya Karena biasanya untuk handphone Redmi atau POCO Ataupun semua merk Xiaomi Di dalamnya ada dua buah akun Akun Google dan juga akun MI Jika kedua akun ini terlogin Maka nanti kita akan diminta untuk verifikasi akun Google ataupun akun MI nya Namun biasanya juga akun MI tidak terlogin Kita hanya diminta untuk verifikasi akun Google saja Kita akan cek nanti Setelah handphone ini proses loadingnya selesai Jika kita konfirmasi ke pemilik handphone ini Masih ingat username dan juga kata sandi Untuk kedua akun tersebut Maka bisa kita setup sampai ke tampilan menu Namun jika ternyata salah satu akun atau bahkan keduanya Lupa username ataupun kata sandinya Maka kita harus melakukan bypass akun Yang pertama akun MI Yang kedua adalah akun Google Sekarang kita masih menunggu ya Mudah-mudahan betul-betul proses bootloopnya ini sembuh Sehingga handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu Kemudian yang sering ditanyakan adalah mengenai data pada memori internal Tentu saja apabila kita melakukan hard reset Atau web data via recovery mode Semua data yang ada pada memori internal handphone ini akan hilang Baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan Akan hilang semuanya Dan tidak dapat kita pulihkan Kecuali yang terbackup pada akun MI ataupun akun Google Itu pun jika kita masih ingat akun Google dan akun MI nya Jika data yang terbackup di akun MI ataupun akun Google ada Tapi kita lupa akun Google dan akun MI nya Maka sama saja data juga tidak dapat kita pulihkan Untuk durasi loadingnya ini kira-kira memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit Dan durasi loading pada video ini aku percepat saja Agar tidak terlalu lama memakan waktu Dan ternyata untuk kasus bootloopnya sudah selesai Namun sangat disayangkan ada akun MI yang terlogin di handphone ini Sehingga akun MI tersebut meminta verifikasi Untuk verifikasi kita harus menghubungkan dulu handphone ke jaringan internet Kemudian kita masukkan kata sandinya Jika masih ingat sandinya Namun jika lupa kita akan coba untuk bypass atau unlock akun MI Pada Redmi Note 10 5G ini Untuk tutorialnya besok kita buatkan Untuk sementara videonya sampai disini dulu Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantab jiwa Terima kasih telah menonton